Ternyata keluarga Murdhani menerimaku. Tak terkira rasa bahagia di hatiku ketika menikahi Murdhani. Akhirnya aku memiliki seseorang untuk berbagi suka duka. Sanggup rasanya aku menjalani hidup seribu tahun lagi dengan Murdhani di sesudah. Ternyata keluarga Murdhani menerimaku. Tak terkira rasa bahagia di hatiku ketika menikahi Murdhani. Akhirnya aku memiliki seseorang untuk berbagi suka duka. Sanggup rasanya aku menjalani hidup seribu tahun lagi dengan Murdhani di sisiku. Terima kasih Tuhan. Itulah yang tak henti ku ucapkan. Setelah menikah, hidup kami sangat sederhana. Ya, aku tak mungkin bekerja berat seperti lelaki sempurna. Aku hanya mampu menjahit. Keahlian yang kupelajari secara gratisan dari sebuah lembaga tahun 80-an. Bahkan, mesin jahit ini pun pemberian dari dinas sosial. Sedikit demi sedikit, rezeki kami sisihkan. Hingga akhirnya, aku dan Murdhani berhasil membangun rumah ini. Aku sendiri yang merancangnya, dan Murdhanilah yang membangun dengan tangannya. Dulu ibunya kan kerja di tukang. Kadang-kadang dia punya ongkos, dibelikan satu lemar pintu. Besok lagi dibelikan pintu, belikan apa namanya, ya teh as, satu kerdus. Ketekunan Murdhani membuat rumah ini semakin indah. Aku pun tak mau kalah. Kubuatkan ia sebuah taman sederhana sebagai pelengkap istana kami berdua. Betapa bangga aku memilikinya. Tapi bukan berarti rumah tangga kami bebas dari masalah. Sampai lima tahun usia pernikahan, tak juga terdengar tangis bayi di rumah kami. Banyak komentar tak sedap ditujukan orang sekitar terhadap istriku Murdhani. Di sini saya di Guyon, ya cari aja orang lain lagi, gak lama, gak punya anak. Tuh dia, saya cuek aja, saya gak ingin. Halo, Murdhani. Eh Murdhani kok udah lima tahun ini kan masih langsing-langsing aja sih. Udah deh, mendingan cari aja lain. Kalau eh kasi punya laki kayak gitu, eh ketinggalin. Tapi aku tahu, kesabaran Murdhani ada batasnya. Kenapa sih, Mbak Barah? Gosipin sama ibu burung pi. Kenapa ya, Ma? Udah lama kawin, gak punya anak. Sabar aja. Sabar, sabar. Udah capek, sabar. Sabar aja, gitu aja. Sabar aja. Sabar, sabar. Saya sering marah-marah sama dia. Sungguh, dia, saya marah dia gini, dia, teman-teman saya. Tanya saya, sering saya kunci jelas. Syukurlah. Akhirnya setelah tahun ke-6 pernikahan, seorang anak lelaki hadir dalam rumah sederhana ini. Ku beri ia nama Yohanes Putu Suharnata. Lengkap sudah kebahagiaan hidupku kini. Hilang sudah kesuraman masa lalu dari ingatanku. Hilang sudah kesedihan karena kematian orangtuaku. Dan hilang sudah rasa tak berdaya karena cacat yang kuderita. Kini aku sudah bisa menegakkan kepala menjalani hidup. Sayang, aku sering diganggu rasa sakit di kakiku yang semakin tua ini. Iya. Kakiku yang cacat, terasa sakit saat ku bawa berjalan. Tapi sekarang tidak kuat badannya. Besar kakinya dalam. Kekuatan kaki dengan besar badan tidak simpah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.